Untuk turun kampus, saya akan memberikan informasi terkait pengisian ekonomi, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pengisian ekonomi dan aset serta prestasi. Saya akan panel di tiga menu ini. Untuk ekonomi itu, misalnya teman-teman akan mengisi, ini bagi yang memiliki menu ekonomi. Di deskripsi ekonomi itu, teman-teman tidak ada ketentuan dari pihak itu. Jadi, teman-teman bisa mendeskripsikan sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar teman-teman semua. Misalnya seperti ini. Jadi, misalnya saya ingin kuliah dan kondisi ekonomi keluarga orang. Sehingga pada dokumen pendukung, saya lampirkan kartu KKS misalnya atau SKTM atau surat keterangan tidak mampus. Terserah, teman-teman, sesuai dengan dokumen mark. Untuk penghasilan ayah, silakan dipilih dari 500 sampai dengan 750 atau 1 juta sampai dengan sesuai dengan yang tertera di, atau sesuai dengan penghasilan orang lokali. Untuk ibu, kalau untuk ibu yang ibu rumah tangga, makanya bisa tidak ada penghasilan ajak. Utang ini opsional. Jadi, utang ini opsional terserah mau diisi atau tidak. Lebih seperti ini. Nah, untuk dokumen pendukung dalam bentuk JPEG, silakan diisi. Misalnya saya isi, saya cari ya. Misalnya saya cari, surat keterangan tidak mampu misalnya. Kemudian diklik di perbaru. Setelah berhasil. Coba kita ke aset, cara mengisi aset. Untuk aset ini, misalnya teman-teman ada televisi, merek LG misalnya. Ini alat komunikasi. Kemudian tahun terolehan terserah. Misalnya dari 2021. Kemudian metode pembayaran misalnya cicil. Kemudian kondisi barang berfungsi. Harga beli misalnya waktu itu 1 juta. Tergantung harga beli dan harga jual sekarang misalnya tinggal di 850. Karena sudah dipakai. Silakan ditambah ke aset. Tapi aset ini opsional ya. Aset ini opsional terserah mau diisi atau tidak. Kemudian untuk prestasi. Misalnya kita tambahkan prestasi. Di sini lomba misalnya OSN. Tentunya individu tingkat kabupaten. Terolehan misalnya 2021. Pencapaian misalnya 2021. Dan kita tambahkan sertifikat misalnya. Kita tambahkan sertifikat ya. Berarti dia harus maksimal itu 300 kB. Coba kita cari yang agak kecil. Coba kita tambahkan dulu. Kita sembarang dulu ya. Misalnya kita taruhinnya dulu sertifikat. Ini kemudian kita klik simpan aja. Kemudian kita klik simpan aja. Maka prestasi akan ditambah. Ya seperti itu. Jika ingin menghapusnya silakan dihapus. Atau jika ingin mengedit silakan diedit. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu saya hapus lagi. Karena itu sebagai contoh. Untuk rencana. Bagian rencana ini kita klik perbaharui. Kemudian kita nge-cost. Atau bersama keluarga. Tergantung kondisi teman-teman. Apakah ada dukungan dari keluarga. Itu tentu. Kemudian jalur apa? Jalur darat. Kemudian jalur. Nah transportasi ini dari kos aja ya. Dari kos ke kampus. Misalnya Rp12.000. Bektik perbaharui. Nah jadi teman-teman seperti itu ya. Kalau teman-teman yang memiliki ekonomi, rumah, aset, prestasi. Oke ya. Semoga bermanfaat. Ayo kuliah.